Intro Anda berdua ini duta bangsa Walaupun memang berbeda bidang Dan berbeda jaman Kalau Billy kan jamannya Sesayalah ya Gak mau dibilang tua Coba waktu masa kecil Dihabiskan dimana sih Bill? Saya dibesarkan di Pulau Yapen Serui itu Masih sangat alam ya Tapi lahir disana juga? Iya disana Sampai umur berapa disana? Dari sampai saya Kelas 3 SMP Saya dapat beasiswa Disana dibilangnya SMA unggulan Itu didirikan oleh Bapak Fredy Numberi Oh Pak Fredy Numberi SMA 3 Jepura Mereka menyeleksi dari semua kabupaten Yang ada di Papua Dimasukkan di satu asrama di Jepura Jadi saya harus hijrah 16 jam naik kapal dari Pulau Yapen ke Jepura Di Jepura berapa tahun? 3 tahun Abis itu? Dari Jepura saya dapat lagi beasiswa ke ITB Bandung Ternyata kolektor beasiswa ya? Iya Itu hobi saya Iya sih hobi Sampai akhirnya sekarang harus memberikan beasiswa lagi Jadi harus payback Kepada anak-anak yang lain Iya setuju Ngomong-ngomong Tamat SMA berarti ke Bandung dulu ya? Betul Dari Bandung baru Dapat beasiswa lagi Kolektor beasiswa kan Dari pemerintah Australia Untuk bersekolah lagi di Australia Oh baru ke Australia Iya Tapi sempat dengar-dengar katanya Sempat ini juga ya Ikut Indonesian Idol ya Iya Jadi finalis 60 besar ya? Jadi kenapa dapat beasiswa? Karena saya dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu Jadi waktu sampai SMP Sampai saya keluar dari rumah itu belum ada listrik di rumah saya Jadi saya bilang ke papa Pokoknya saya harus sekolah Saya harus kuliah Sebab dia bilang ya Kalau kamu mau kuliah Kamu harus cari uang sendiri dan beasiswa sendiri Akhirnya saya berusaha keras SMA saya dapat beasiswa Saya bisa ke Bandung Tapi beasiswa itu hanya untuk uang kuliah Saya tidak punya uang makan Hidup Jadilah kebetulan Saya juga tidak sadar kalau saya bisa nyanyi Saya nyanyi-nyanyi Terus teman bilang Eh kamu tuh bisa nyanyi Ini merendahkan diri menaikan mutu Terus eh coba nyanyi Akhirnya nyanyi-nyanyi Terus dapat pekerjaan banyak Di kafe wedding Saya nyanyi-nyanyi di kafe Nyanyi di wedding Jadi Masih ingat gak tempat pertama kerja nyanyi di mana? Namanya itu Pajajaran Jadi Apa Ya di Bandung mas mau Pajajaran Namanya gedung Pajajaran itu buat orang nikah-nikah Oh jadi wedding Saya nyanyi-nyanyi di kafe Kapulaga namanya juga Oh iya Nah terus dari situ bilang Eh coba ikut Ada yang bilang Coba ikut Indonesian Idol Seleksinya kebetulan di TB juga Di Sabuga Jadi saya Absen Keluar ruangan absen Langsung masuk ke gedung seleksi Ikut seleksinya Eh Oh jadi bolos kuliah Bolos kuliah Bolos kuliah Eh dapat Sampai terus ke Jakarta Terus ikut tahap demi tahap ya Akhirnya kuliahnya gagal satu semester Gara-gara ikut acara itu Gara-gara asik menyanyi Asik menyanyi Itu Waktu audisi pertama lagu apa? Sepotong Sepotong Oh sepotong ya Iya Bukti kalau memang penyanyi Betul I love that Swing low Sweet teriode Coming forth To carry me home Swing low Sweet teriode Teriode Coming forth To carry me home Yeay Ini orang asli orang Papua Orang Indonesia Timor itu Wajib bisa menyanyi Suaranya bagus-bagus ya Kalau tidak menyanyi Waktu tidak dapat uang Tapi selalu ada jalan ya Kalau saya percaya bahwa Setiap orang mau berusaha Selalu ada jalan Contohnya Waktu Mbak Susi di Olimpiade Tadi kita bilang Sudah sampai Gaya apa itu Akhirnya ya Karena Indonesia Rai itu Cuma berkumandang ya Mbak Susi Kalau tidak karena Presiden berkunjung ke negara itu Atau karena kita meraih Juara Dalam suhu ajang olahraga Nah Mbak Susi ini kan Masa kecilnya di Tasik Malaya ya Iya Betul sekali Tasik Malaya itu tidak jauh lah Dari sini Sampai umur berapa di Tasik Mbak? Ya memang masa kecil saya Saya lahir di Tasik Malaya Kota kecil Dekat Bandung juga Dua jam dari Bandung Tapi dia belum lahir Mbak Tidak usah di deket-deketi Beda jalan Tapi kan pernah di Bandung Saya juga pernah di Bandung Jadi memang Saya lahir dan besar Di Tasik Malaya Di sana saya sampai Umur 14 tahun 14 tahun Karena saya ikut Latihan Lalu dapat prestasi Dapat juara-juara Di kelompok umur Saya mendapat beasiswa juga Saya juga dapat beasiswa Tapi berbeda Jadi memang sejak kecil Sudah fokus di Buru Tangkis Betul sekali Jadi memang Kita sekolah Tapi sekolahnya Kalau kita pas-pasan Maksudnya apa itu? Pas-pasan nilainya Tetap sekolah Tapi lebih fokus di olahraga Jadi pada saat kita dapat Kejuaraan-kejuaraan itu Kita dipantau oleh klub besar Jadi waktu itu Saya memang Apa? Mendapat tawaran Untuk bergabung Di Kudus Di Jarum Kudus Atau di Jairaya Jakarta Orang tua akhirnya memilih Karena saudara-saudara Lebih banyak di Jakarta Akhirnya memilih di Jakarta Jadi umur 14 tahun itu Hijrah ke Jakarta Masuk asrama Bukannya seneng-seneng Lebih ini lagi ya Masuk asrama Masuk asrama di situ Yaudah Setiap hari Saya latihan Dari jam 6 pagi Sampai jam 8 Lalu setengah 9 Saya sekolah Karena kebetulan Sekolahnya khusus atlet Jadi kebanyakan memang Seluruh atlet yang Mungkin atlet dari semua cabang Yang apa Atlet nasional ya Semua bersekolah di situ Jadi memang ada sekolah formal Tapi jadwal untuk pelatihan Itu sudah diatur ya Disesuaikan Betul sekali ya Itu bangun jam berapa Mbak Susi Kalau dia selama itu Biasanya Jam 5 sudah bangun Itu ngapain Sudah mulai latihan Jam 5 sudah bangun Kita siap-siap Setengah 6 sudah ke lapangan Kita mulai latihan Sampai jam 8 Karena setengah 9 kan Sudah mulai masuk sekolah Itu dilakukan setiap hari Dari setengah 9 Sampai jam 2 siang Kita sekolah Jam 2 siang Setelah itu Mungkin istirahat Makan siang Jam setengah 4 Kita sudah mulai latihan lagi Itu yang dilakukan setiap hari Jadi 2 jam itu bisa ngapain ya Tidur juga tanggung Sudah susah Jadi istirahat sebentar Lalu persiapan Untuk latihan Setengah 4 Sampai jam 7 malam Tapi Karena memang passion ya Pasti gak pernah merasa Capek gitu kan Saya pengen tahu Ceritanya Kalau Mbak Susi Lomba 17-an itu Apa sih Yang biasanya diikutin Pastinya 17-an itu Selalu seru lah ya Selalu rame Dan selalu ditunggu-tunggu Apalagi waktu di Tasik Atau mungkin waktu di Asrama Itu selalu ada Yang pasti Oh di Asrama juga masih ada Masih Cara lomba-lomba gitu Lomba Yang pasti upacara bendera Ini pasti Upacara bendera Lalu kita ikut lomba-lomba Lomba balap karung Lalu makan kerupuk Yang paling senangnya Oh saya juara Makan kerupuk Lalu lomba Saya bukan cuma kerupuk Ya talinya saya Lalu itu Pegang kelereng ya Lomba Pakai sendok ya Pakai sendok Cepet-cepetan Sama lah ya Eh kalau sama kok kita Satu angkatan dong Beda-beda dikit Kalau gini Pura-pura gak tau gitu loh Asal jangan ada Lomba buru tangkis Juara mulu Juara terus ya Nah kalau Billy sendiri Ingat gak? Kalau saya tuh Secara motorik bodoh Jadi apa Saya tidak secekatan mungkin Orang yang punya Mbak Kalau mereka kayak Mbak Susia Terus ngapain nonton Lomba menonton bola Itu bukan urusan motorik Itu malas Disuruh lomba Makan kerupuk Saya bawa nasi Kalian makan Kan sama nasi Memang kerupuk ya Ini bawa nasi Sama bawa ikan Sama sambal sekalian Ya kalah dong Kalah ya makanya Jadi saya pasti ikutnya tuh Lomba-lomba yang macam Bikin pidato Baca puisi Saya masih ingat Waktu saya itu Puisi pertama saya Yang bikin juri-juri Terpanas semua Dan speechless Bukan karena bagus Jeleknya Saya cuma judulnya Balada Cendrawasi Judul bagus Saya bilang Saya kur burung Cendrawasi Terbang Lalu meninggal Sekian terima Tanya dong Juara apa enggak Juara enggak Malah Saya enggak usah tanya Enggak saya tanya Ya kalau saya juga jadi judulnya Ya saya akan amini Ya kasihanlah Juara harapan pun enggak Tidak ada Tidak ada harapan Eh sorry-sorry Juara tiga dari tiga peserta Itu pun karena mungkin Salah satu jurunya Saudara Enggak apa-apa Yang penting happy Nah saya pengen banyak tahu lagi Tentang cerita masa kecil Dari Mbak Susi Sama Willy Tapi kita berikutnya Tetap bareng saya dalam Dikasio